Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku semua selamat datang kembali di channelnya saya Hayrullahate Oke di video kali ini saya akan membahas settingan-settingan youtuber pemula Yang perlu kamu ketahui karena disini banyak banget youtuber-youtuber pemula yang mengalami masalah Mungkin karena penontonnya sedikit dan jumlah subscribernya mungkin tidak menaiki teman-teman Nah di video kali ini saya akan menjelaskan settingan-settingan apa saja yang perlu kalian setting Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Disini teman-teman kita masuk menggunakan aplikasi google ke chrome Nah oke disini kalian tekan titik 3 yang ada di atas Setelah itu kalian centang situs desktopnya agar nanti tampilannya seperti di komputer Nah setelah itu di icon pencarian Kalian ketikan saja yaitu www.studio.youtube.com Oke setelah itu kita masuk Oke menunggu sebentar Nah lalu disini kalian pilih bagian paling atas yaitu login youtube studio Oke menunggu sebentar teman-teman Nah oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di halaman pertama dari dashboard youtube Kurang lebih begini tampilan awalnya Nah disini untuk kita menyetting channel youtube Disini kalian masuk di bagian menu setelan atau icon gambar roda ini teman-teman Yang ada di bagian paling bawah ini teman-teman Nah oke disini ada beberapa menu teman-teman Nah oke di bagian umum terlebih dahulu Nah disini ada bagian mata uang teman-teman Nah disini kalian biarkan terlebih dahulu dolar ya teman-teman Oke kita pindah di bagian channel Nah di bagian channel ada 3 menu teman-teman Yang pertama itu ada info dasar setelan lanjutan dan dikelayakan fitur Nah di bagian info dasar ini di bagian negara domisi Kalian pilih teman-teman Dimana kalian tinggal Misalnya kalian pilih di Indonesia ya kalian pilih Indonesia Jangan kalian tinggalnya di Indonesia Tapi kalian memilih negara domisinya Amerika ya teman-teman Sudangan ya teman-teman Nah oke kita tarik ke bawah Nah kata kunci teman-teman Kata kunci ini sangat penting ya teman-teman Untuk channel kita Nah misalkan channel youtube kalian itu membahas tentang tutorial Ya kalian tinggal isikan saja kata kunci tentang tutorial Ataupun jika channel youtube kalian itu membahas tentang memasak Ya kalian tinggal tuliskan saja kata kunci tentang memasak ya teman-teman Nah disini karena channel youtube saya itu membahas tentang tutorial ya teman-teman Disini kata kunci channel youtube saya itu yaitu yang pertama itu teman-teman kata kuncinya adalah nama channel youtube saya teman-teman yaitu Hyrule HT tutorial youtube, panduan youtube pemula Hyrule content tutorial youtube newtips youtube pemula youtuber pemula dan panduan youtube ya teman-teman nah disini juga kalian bisa memasukkan kata kunci dengan menggunakan bahasa inggris ya teman-teman itu juga bisa ya teman-teman oke kita pindah lagi di bagian setelan lanjutan teman-teman nah disini di bagian setelan lanjutan di bagian penonton ya teman-teman nah disini teman-teman anda ingin menetapkan channel anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak atau redaya teman-teman nah disini saya sarankan teman-teman tidak tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak nantinya semisalkan kalian milihnya ya tetapkan channel ini sebagai untuk anak-anak nantinya video kalian itu diarahkan untuk anak-anak ya teman-teman dan semisalkan juga jika channel youtube kalian itu sudah termonetasi ya teman-teman mungkin akan susah untuk mendapatkan iklannya teman-teman dari youtube oke kita tarik ke bawah teman-teman nah disini di bagian ini teman-teman kalian jangan centeng ya teman-teman nah jumlah subscriber teman-teman sangat penting ya teman-teman nah jika jumlah subscriber kali itu masih di bawah seribu kayak channel ini teman-teman saya sarankan untuk tidak menampilkannya teman-teman karena kenapa kebanyakan penonton itu teman-teman melihat video itu dilihat terlebih dahulu dari jumlah subscriber ya teman-teman kalian sudah tembus 1.000 subscriber ya mungkin bisa kalian tampilkannya teman-teman oke di bagian bawah lagi teman-teman iklannya teman-teman kalian jangan centeng ya teman-teman di bagian clip kalian centeng saja teman-teman oke kita pindah di kelayakan fitur teman-teman nah di kelayakan fitur ini ada fitur standar fitur menengah dan fitur lanjutan teman-teman nah disini kalian aktifkan saja ya teman-teman nah jika kalian fiturnya sudah aktifkan teman-teman nanti disini kalian bisa mengupload video membuat playlist menambahkan kolaborator ke playlist ya teman-teman nah dan di fitur menengah juga ya teman-teman disini bisa kalian upload video berdurasi lebih dari 15 menit bisa mengupload thumbnail custom dan live streaming ya teman-teman dan untuk mengaktifkan fitur menengah dan fitur lanjutan ini channel kalian itu harus terverifikasi terlebih dahulu ya teman-teman dan untuk memverifikasi channel youtube tersebut sudah saya buatkan videonya nanti bisa kalian kunjungi saja videonya ataupun nanti saya akan taruh link deskripsi di link videonya di kolom deskripsi video ini teman-teman nanti bisa kalian kunjungi oke disini kita perpindah lagi kita pindah di bagian default upload teman-teman yang menjelaskan video Anda saya sarankan untuk mengkosongkan saja teman-teman di bagian lisensi kalian pilih bagian lisensi YouTube standar oke lalu di bagian kategori kalian pilih saja kategori apa yang cocok untuk channel kalian semisalkan channel kalian itu tentang game ya kalian pilih kategori tentang game ataupun jika channel kalian itu tentang hiburan ya kalian tinggal pilih saja kategori tentang hiburan nah karena disini channel saya itu tentang tutorial ya teman-teman jadi untuk kategori saya pilih itu cara dan gaya nah jika YouTube kalian juga sama tentang tutorial ya kalian tinggal samakan saja teman-teman dengan kategorinya itu cara dan gaya Oke kita pindah ke bawah tarik ke bawah nah disini di bagian sertifikasi bahasa dan teks nah di bagian bahasa video kalian pilih teman-teman jika bahasa video kalian bahasa Inggris ya kalian tinggal pilih bahasa Inggris dan juga ketika kalian bahasanya bahasa Indonesia ya kalian pilih bahasa Indonesia asal jangan semisalkan video kalian bahasa Indonesia disininya bahasa Inggris itu jangan teman-teman jadi sesuaikan saja kayak karena saya menggunakan bahasa Indonesia jadi saya pilih bahasa Indonesia dan disampingnya lagi di bagian sertifikasi kalian kosongkan saja ya disini saya mengkosokkan saja teman-teman jadi kalian samakan saja ya kayak di bagian bahasa juga sama ya teman-teman Indonesia nah di bawahnya lagi komentar teman-teman kan semua komentar tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinggalkan tinggal pilih saja nah jika kalian ingin semua komentar masuk di dalam video kalian itu ya tinggal kalian pilih saja yaitu izinkan semua komentar tapi disini saya pilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan ya teman-teman oke kita pindah selanjutnya di bagian izin nah untuk izin cuma begini saja teman-teman tidak pindah lagi di bagian komunitas nah disini di bagian komunitas di bagian fill terotomatis saya sarankan untuk mengkosongkan saja teman-teman di bagian moderator ini semuanya kalian kosongkan saja oke di sini lalu kita pindah di bagian default nah ini sama teman-teman komentar pada channel anda teman-teman nah disini di sampingnya ada nih teman-teman pesan di lift cat anda ya saya sarankan untuk mencetak saja teman-teman tapi jika kalian tidak ingin mencetaknya tidak apa ya teman-teman oke kita pindah lagi di bagian perjanjian nah tidak ada ya teman-teman semua pengguna layanan ini tunduk pada persyaratan layanan YouTube ya teman-teman oke teman-teman oke cukup sekian saja cara menyetting channel YouTube semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya minta maaf oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati